Beralih ke informasi yang lain, pemirsa guna membangun suatu wahana bagi mahasiswa, program Pasca Sarjana S2 Magister Hukum Pemerintahan Universitas Mahendra Data Bali, mengadakan seminar sehari dengan tema ancaman radikalisme dalam bingkai NKRI dan Pancasila. Seminar ini menghadirkan dua orang narasumber dan dilaksanakan di wantilan DPRD Provinsi Bali. Menurut Ketua Panitia Kegiatan Ketut Nurase, seminar ini dilaksanakan serangkaian dengan memperingati Jubilium Emas Universitas Mahendra Data. Seminar yang diikuti oleh mahasiswa Pasca Sarjana Semester 1 dan Semester 3 Ilmu Hukum Pemerintahan Unmar, mahasiswa Strata 1 Unmar, dan mahasiswa Pasca Sarjana Semester 2 Ilmu Hukum dan Pemerintahan Unmar, didukung oleh Yayasan Universitas Mahendra Data Bali. Sementara itu dalam sambutannya Rektor Universitas Mahendra Data yang dibacakan oleh Sekretaris Prodi, Program Pasca Sarjana Universitas Mahendra Data, Erickson Siotang mengatakan, diangkatnya tema ancaman radikalisme dalam bingkai NKRI dan Pancasila ini agar mahasiswa memiliki pemahaman ancaman gangguan, hambatan dan tantangan, serta dapat memberikan solusi untuk menangkal ancaman radikalisme tersebut. Kita itu harus belajar atau mengetahui atau menyelidiki dari mana delegasi neraka ini, dari mana delegasi neraka, sehingga karena ada penjabaran-penjabaran, di sini kita akan bisa mengambil suatu analisa atau interpretasi supaya ke depan, pertama maksudnya kita paham dulu, paham dulu apa radikalisme itu. Saya perlu dicarikan sebenarnya, apa radikalisme itu, dan bagaimana cara menangkalnya, karena itulah kita berkepentingan dalamnya selaku organisasi ilmiah. Kita ingin bedah dari segi ilmiahnya, dan para nasumber yang akademis dan juga praktik. Seminar ini menghadirkan dua orang narasumber, diantaranya dari BNPT, yang juga Ketua LPM Provinsi Bali WNGD Surya Tarte, dan dosen Universitas Main Redata Bali, yang juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan DPD KAI Provinsi Bali Nyoman Kantun. Menurut GD Surya Tarte, radikalisme ini sangat penting diantisipasi karena isinya adalah paham yang menyebar dan menjamur, terutamanya kepada generasi muda yang preventifnya adalah melalui kegiatan positif, salah satunya seperti memberi pemahaman anti-radikalisme atau kontra-radikalisme, melalui kegiatan-kegiatan di kampus dengan sastra cinta damai, cegah tangkal terorisme. Karena radikalisme mempunyai ciri-ciri empat, yang termasuk gagasan-gagasan isme yang radikal, yang salah satunya adalah intoleransi, kemudian antisistem, kekerasan, revolusional. Diterapkan juga melalui seminar ini, mahasiswa lebih memahami ajaran radikalisme, yang bagaimana yang perlu ditangkal. Jangan terus membojokkan salah satu ajaran atau agama tertentu, padahal kita tidak tahu yang mana radikalisme itu, melalui seminar inilah, agar diketahui radikalisme atau ajaran radikalisme yang mana yang perlu kita tangkal, dan diantisipasi keberadaannya. Ngurah Wira Balik TV